Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya semoga Allah, membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Mongo disimak. Menemukan yang lain api surgawi. Sukian segera terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan di ruang pertemuan. Wajahnya tercengang. Dia secara alami menyadari kelangkaan api surgawi. Kalau bukan karena kebetulan dan ketergantungan pada kekuatan kepala sekolah, itu pasti akan mustahil bagi Akademi Jianan untuk menemukan jatuh hati api dan menyegelnya di dalam Akademi Batin. Ekspresi Xiao Yan menjadi husuk saat ia mempelajari wajah tercengang Sukian. Dia berkata dengan suara yang dalam, itu benar, mungkin elder pertama juga harus menyadari itu metode ki yang aku praktikkan dapat memperoleh beberapa kekuatan dari api surgawi. Oleh karena itu, jika aku bisa mendapatkan semacam api surgawi, aku seharusnya bisa mengandalkan keajaiban api surgawi untuk menyelesaikan sepenuhnya poison spot iblis ini. Api surgawi, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika datang untuk mendapatkan benda ini. Daya tarik api surgawi di benua doki bahkan lebih besar daripada apa yang disebut tubuh bodhisattva transformasi slaifah. Pada dasarnya, jika beberapa rumor menyebar, itu akan memundang banyak ahli untuk memeriksanya. Selain itu, api surgawi yang ada di benua doki sangat sedikit sehingga mereka dapat dihitung. Lupakan tentang mendapatkan satu, bahkan hanya mencari satu akan memerlukan waktu dan upaya yang tak terbatas. Sufian tersenyum pahit, dan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Xiao Yan juga menghela nafas. Dia dengan lembut berkata, Namun, saat ini aku hanya memiliki metode ini. Oleh karena itu, terlepas dari betapa sulitnya itu, aku masih harus pergi dan mencarinya. Alasan aku datang ke Akademi Jianan kali ini adalah untuk menanyakan apakah kamu mengetahui informasi mengenai api surgawi lainnya. Bagaimanapun, pemahaman first elder tentang benua doki jauh lebih besar dari aku. Sufian juga tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat tatapan mengantisipasi Xiao Yan. Dia merenung, Mengapa kamu tidak bertanya pada gurumu, Yao Jun Zhe, Dou Jun, tentang ini? Dengan dia menjadi Grandmaster Alchemist, pemahamannya tentang Heavenly Flames jauh dari apa yang bisa aku bandingkan. Aku pikir dia harus menyadari sesuatu. Mata Xiao Yan sedikit menyusut ketika dia mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, Guru telah jatuh ke tangan Aula Jiwa. Salah satu alasan mengapa aku sangat ingin mencari Heavenly Flames adalah karena racun di dalam tubuhku. Yang lainnya adalah aku ingin mendapatkan kekuatan dari Heavenly Flames dan penyelamat guru dari tangan Aula Jiwa. Yao Jun Zhe, Dou Jun telah jatuh ke tangan Aula Jiwa. Sufian tanpa sadar berteriak keras. Ekspresinya berubah sedikit ketika dia mendengar Xiao Yan berbicara. Xiao Yan mengangguk pahit, tinju di bawah lengannya perlahan diperketat. Sufian juga menghela nafas pelan saat dia melihat cara Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dan berkata, Aku bertanya-tanya mengapa vaksin misterius itu membutuhkan begitu banyak tubuh spiritual yang kuat. Mereka adalah sekelompok orang yang sembunyi-sembunyi. Saat itu, kepala sekolah memang memiliki beberapa konflik dengan mereka dan bertengkar hebat dengan seorang ahli dari Aula Jiwa yang telah menjadi Zun Elder. Namun, dia tidak berhasil mendapatkan banyak keunggulan. Zun Elder, sudut mulut Xiao Yan terangkat ketika dia mendengar istilah ini. Dia tahu itu Aula Jiwa memiliki orang-orang yang memiliki bentuk alamat ini dan itu ada beberapa ahli utama di kelas Dou Zun. Saat ini dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan seorang ahli di kelas itu sekarang. Saat ini, kamu juga dapat dianggap telah menjadi musuh dengan vaksin misterius ini. Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Sebelum kamu memiliki keyakinan mutlak, yang terbaik adalah kamu tidak mudah menuju ke menemukan Yao Zun Zhe. Kalau tidak, sepertinya kamu hanya akan membebaskan diri kamu untuk dibunuh. Aula Jiwa ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan kepala sekolah sangat takut dengan organisasi misterius ini ketika dia menyebutkannya pada aku saat itu. Sukian mengingatkan dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia secara alami menyadari betapa kuatnya Aula Jiwa itu. Hanya beberapa pelindung yang sudah mampu mengubahnya menjadi negara yang menyedihkan. Jika yang lebih kuat yang disebut Zun Elder Tiba, kemungkinan besar Xiao Yan tidak memiliki pilihan lain selain berbalik dan melarikan diri. Namun, Yao Zhe punya banyak teman saat itu. Cukup banyak orang kuat di benua Doki yang memiliki hubungan dengan aku. Meskipun orang-orang ini mungkin tidak menentang Aula Jiwa karena kamu, mereka masih merupakan kekuatan tersembunyi. Tentu saja, jika mungkin, yang terbaik adalah kamu menemukan orang lain. Orang ini akan sangat membantu kamu ketika kamu mencoba menyelamatkan Yao Zhe. Sukian menyelangkan jari-jarinya dan perlahan menjelaskan. Siapa? Xiao Yan bertanya dengan sikap kaget. Feng Zhe. Sukian berbicara dengan suara yang dalam. Nada suaranya mengandung sedikit rasa hormat ketika dia mengucapkan tiga kata ini. Feng Zhe. Hati Xiao Yan melonjak sedikit setelah mendengar nama ini lagi. Ini bukan satu-satunya saat dia mendengar nama ini. Dia tidak tahu banyak tentang pemilik nama itu. Namun, ada dua hal yang dia sadari. Yang pertama adalah hubungan orang ini dengan guru sangat dalam. Yang kedua adalah itu orang ini adalah Dou Jun asli. Betul, Feng Zhe. Dia adalah gurumu, orang kepercayaan Yao Zhe. Saat itu, Yao Jun Zhe telah menghilang tanpa alasan dan Han Feng mengumumkan itu dia telah mati terbakar saat menyeling pil. Namun, Feng Zhe mengadopsi sikap yang ragu-ragu terhadap alasan yang tidak masuk akal ini. Selama tahun-tahun ini, ia telah menjelajahi seluruh benua untuk mencari informasi yang berkaitan dengan Yao Jun Zhe. Itu karena Han Feng khawatir itu Feng Zhe akan menemukan sesuatu yang akhirnya dia sembunyikan di daerah Black Corner selama bertahun-tahun. Selama pencarian Feng Zhe di semua tempat, dia bertarung cukup banyak dengan Aula Jiwa. Namun, aku tidak begitu jelas tentang alasan sebenarnya. Jika kamu dapat menemukannya, ia pasti akan memperlakukan kamu seperti muridnya sendiri dengan memberi status kamu sebagai murid Yao Jun Zhe. Perawatannya bahkan mungkin melebihi ini. Jujur berbicara, seseorang yang tidak terlibat benar-benar tidak yakin mengapa Yao Jun Zhe dan dia memiliki hubungan yang mendalam. Sangat mungkin itu bahkan beberapa saudara yang berhubungan darah tidak pada tingkat ini. Sukian menghela nafas sebelum segera berkata sambil tersenyum, Aku telah mengatakan semua ini untuk memberi tahu kamu itu jika kamu dapat menemukan Feng Jun Zhe, dia pasti akan sangat membantu. Selain itu, bantuan ini berasal dari seseorang yang dapat kamu percaya sepenuhnya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia segera tersenyum pahit dan berkata, Ben Ki Benua sangat besar. Lebih mudah dikatakan daripada dilakukan jika seseorang ingin menemukan seorang elit Yao Jun entah dari mana. Ini akan bergantung pada keberuntunganmu. Feng Jun Zhe sangat kuat. Bahkan kepala sekolah sangat memuji dia. Ini akan sangat bermanfaat bagi kamu jika kamu menemukannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang Hall of Soul yang mencari balas dendam di masa depan. Su Kian membentangkan tangannya. Dia tidak memiliki metode yang tepat untuk memungkinkan Xiao Yan dengan cepat menemukan Feng Jun Zhe. Jika dia telah merilis beberapa informasi, itu mungkin itu sebelum Feng Jun Zhe bisa bergegas. Aula jiwa di mana-mana dan beberapa musuh Yao Jun Zhe akan tiba lebih dulu. Aku akan mencoba yang terbaik, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Matanya menatap Su Kian saat dia berkata, Namun, aku merasa itu aku harus menanyakan tentang sedikit lebih banyak informasi terkait dengan api surgawi sebelum ini. Terlepas dari jenis bantuan apa yang dapat aku temukan, Aku merasa itu meningkatkan kekuatan aku sendiri adalah hal yang paling penting. First Elder, kamu memiliki pengalaman luar biasa dan akan lebih atau kurang mengetahui beberapa masalah di benua Doki. Jika kamu memiliki petunjuk yang terkait dengan Flames Surgawi, Tolong beritahu aku terlepas dari seberapa rendah peluang keberhasilannya. Ini sangat penting bagi aku. Meskipun Xiao Yan memiliki tiga fragment petapu rifling demonic lotus flames dalam storage ring miliknya, Dia tidak membawa mereka keluar untuk bertanya pada Su Kian tentang mereka. Itu adalah itu dia tidak bisa mempercayai Elder pertama Su Kian, Hanya saja daya pikat api lotus demonic pemurnian ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu, ketika dia telah mendapatkan potongan peta pertama, Yao Lao dengan sungguh-sungguh mengatakan kepadanya itu dia pasti tidak boleh membiarkan siapapun tahu tentang masalah ini. Oleh karena itu, Xiao Yan telah merahasiakan ini bahkan ketika dia telah mendapatkan potongan peta dari tangan Hai Bodong saat itu. Sampai saat ini, dia telah mencoba menyembunyikan masalah ini, di dalam hatinya dan tidak mengizinkan siapapun untuk mengetahuinya kecuali dia dipaksa untuk ungkap itu. Su Kian menghela nafas lembut saat dia melihat wajah tulus Xiao Yan. Tubuhnya bersandar di sandaran kursinya. Dia menyipitkan matanya sedikit saat jarinya dengan lembut menyentuh meja. Ini berlanjut untuk sementara sebelum dia berhasil mengambil memori dari pikirannya yang telah terkubur oleh waktu. Aku memang tahu sesuatu yang berhubungan dengan flames S surgawi lainnya. Mendengar ini, mata yang Xiao Yan gunakan untuk melihat Su Kian segera menjadi sangat panas. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang sebuah vaksi yang disebut lembah api pembakaran. Su Kian mengangkat matanya dan bertanya. Membakar lembah api, Xiao Yan segera menjadi sesaat memejutkan ketika dia mendengar nama ini. Nama vaksi ini bukanlah sesuatu yang dia dengar untuk pertama kalinya. Ini karena Skyfire Tree Mysterious Flames S yang dia latih adalah teknik rahasia, unik untuk vaksi ini. Selain itu, dia juga samar-samar mengingat sesuatu. Tampaknya Yao Lao telah mengatakan saat itu-itu vaksi ini di benua Doki mengendalikan semacam api surgawi yang tidak dikenal. Vaksi ini memiliki semacam api surgawi dalam garis keturunannya sejak zaman kuno. Heavenly Flames semacam ini disebut sembilan naga lightning flames. Ini peringkat ke-12 pada peringkat api surgawi. Jika seseorang mendiskusikannya, itu bahkan lebih tinggi dari valenheart flames di peringkat. Namun, aku tidak terlalu yakin tentang kegunaan pastinya. Namun demikian, itu pasti tidak lebih lemah dari jatuh hati flames berdasarkan itu memiliki peringkat yang lebih tinggi pada peringkat surgawi flames. Su Kian perlahan menjelaskan. Xiao Yan meringkuk sedikit ketika dia mendengar ini. Dia ingat itu Yao Lao menyebutkan itu burning flames pali memiliki heavenly flames. Namun, dia tidak menyadari detail yang tepat. Selain itu, dia juga jelas mengerti itu kekuatan dari lembah api pembakaran ini sangat kuat. Mencoba untuk mendapatkan apa yang disebut sembilan naga petir api dari mereka pasti tidak akan menjadi masalah yang mudah. Su Kian tertawa pahit saat dia melihat wajah Xiao Yan yang berubah. Ini adalah satu-satunya informasi dari api surgawi yang aku tahu tentang sedikit lebih detail. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu memang bisa menargetkannya. Namun, kamu pasti harus berhati-hati. Orang-orang dari burning flames pali adalah semua orang dengan emosi panas. Jika kamu tertangkap, kamu pasti akan membentuk permusuhan dengan mereka yang akan sulit diselesaikan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Sembilan naga petir api pada dasarnya bisa dianggap sebagai sumber kehidupan dari burning flames pali. Jika dia merebutnya, mereka pasti tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Namun, untuk menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya, ada sesuatu yang dia tidak bisa hindari bahkan jika mereka tidak etis. Xiao Yan menghirup nafas dalam-dalam dan dingin yang mendadak tiba-tiba muncul di dalam mata hitam gelapnya. Namun, sebelum dia menganggukkan kepalanya, suara yang dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Meskipun sembilan naga petir api adalah api surgawi, jejak spiritual darah yang sangat istimewa telah ditempatkan di atasnya setelah penyempurnaan berulang kali oleh lembah api terbakar selama beberapa ratus tahun. Kecuali seseorang adalah seseorang yang berlatih metode kilemba api pembakaran, tidak mungkin bagi seseorang untuk benar-benar memilikinya sebagai miliknya sendiri bahkan jika seseorang mendapatkan sembilan naga petir api. Ekspresi Xiao Yan dan Su Tian berubah sedikit setelah mendengar suara ini yang tiba-tiba muncul. Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan meringkuk tangannya yang menghadap pintu. Gaya hisap liar melonjak keluar, pintu terbuka dan seorang wanita berpakaian biru dengan paksa tersedot ke dalam ruangan di tengah seruan. Akhirnya, leher halusnya dengan kuat dipegang di tangan Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan, yang dipenuhi dengan niat membunuh, melesat ke wajah wanita itu ketika tangannya dengan kuat meraih leher putih salju wanita itu. Setelah itu, dia menjadi tercengang. Mengapa itu kamu? Xiao Yan melihat wanita yang tidak berani bergerak bahkan sedikit setelah lehernya disambar olehnya dan terkejut. Ini karena wanita ini adalah alkemis panes get yang dia temui sebelumnya, Xin Lan. Pada saat ini, Xin Lan tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa karena lehernya dicengkram oleh Xiao Yan. Ini terutama terjadi ketika dia merasakan niat membunuh asli yang memenuhi matanya. Wajah cantiknya dicampur dengan benang bergerak pucat sementara matanya menatap tajam pada Xiao Yan. Mengapa kamu? Xiao Yan sedikit mengernyit setelah mengidentifikasi wanita itu. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Kamu menguping kami. Ini sebenarnya kamu, gadis kecil. Apa lelucon ini? Tempat ini adalah salah satu yang penting di Akademi Batin. Bagaimana bisa kamu secara acak mengalah? Sukian di samping ditegur. Ekspresinya sedikit tenggelam setelah sok dari sebelumnya hilang. Xin Lan dengan lembut mendigit bibirnya dalam menghadapi teguran Sukian. Dia berkata, Grand Pasu, Xin Lan baru saja menerobos masuk secara tidak sengaja. Apakah elder pertama kenal dengannya? Xiao Yan tanpa sadar terpana ketika mendengar cara Sukian berbicara kepada Xin Lan. Tatapannya beralih ke Sukian saat dia mengajukan pertanyaan. Ya, uh, gadis ini adalah cucu dari seorang teman lama aku. Dia dikirim ke tempat ini tahun lalu, dan dia meminta aku untuk merawat dan merawatnya. Sukian tersenyum pahit dan menganggung. Xiao Yan hanya tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini. Dia segera melepaskan tangannya, yang masih erat melilit leher Xin Lan, dan berkata dengan suara lemah, Karena kamu dapat menguping untuk waktu yang lama tepat di depan pes elder Sukian dan mata aku, kamu seharusnya mengonsumsi pil obat yang bisa menyembunyikan aura kamu. Kamu tampaknya tidak secara tidak sengaja terintimidasi. Sebaliknya, kamu tampaknya sudah siap. Wajah Xin Lan tanpa sadar memerah sedikit di bawah fokus mata hitam gelap Xiao Yan. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan berkata, Aku memang datang dan menguping dengan sengaja. Kenapa kamu sangat galak? Selain itu, aku dapat memberitahu kamu itu jika kamu berencana untuk menaruh perhatian pada sembilan naga petir api. Kamu hanya akan berakhir menyinggung faksi yang kuat tanpa alasan. Mengapa? Xiao Yan terkejut saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Dia telah memperoleh sedikit informasi mengenai Heavenly Flans setelah banyak kesulitan. Bagaimana dia bisa dengan mudah menyerah? Sebelumnya, aku mengatakan itu sembilan naga petir api telah diteruskan di dalam lembah api terbakar selama ratusan tahun. Para ahli masa lalu dari generasi ke generasi telah meninggalkan jejak spiritual darah dalam esensinya yang sulit untuk dihilangkan. Kecuali kamu berlatih kunci metode ki dari Burning Flames Valley, Green di Peneserene Flames Skill, kamu pasti tidak akan bisa benar-benar memilikinya bahkan jika kamu berhasil mendapatkan sembilan naga Lightning Flames. Xin Lan menahan saljunya putih leher panjang dan biarkan batuk perurutan sebelum menjelaskan dengan senyum dingin. Hati Xiao Yan segera tenggelam ketika dia mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Tetua pertama, apa yang dikatakannya benar? Wajah Suk Yan dipenuhi dengan ketidakpastian dalam menghadapi kata-kata Xiao Yan. Segera, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, aku tidak mengetahui hal ini. Namun, jika Xin Lan mengatakan itu-itu seperti ini, maka itu pasti benar. Uh, tidak heran jika Burning Flames Valley mampu mempertahankan sembilan naga petir api. Metode persiapan mereka sangat rahasia. Aku yang lama benar-benar meremehkan mereka. Hati Xiao Yan benar-benar tenggelam ketika dia mendengar Suk Yan berbicara. Apakah petunjuk ini yang diperolehnya dengan susah payah sama sekali tidak berguna? Xin Lan berasal dari dataran tengah benua Doki. The Burning Flames Valley terletak di daerah itu. Oleh karena itu, dia memiliki beberapa pengertian tentang mereka. Selain itu, mengingat karakternya, dia seharusnya tidak berbohong. Suk Yan membantu dengan mengungkapkan latar belakang Xin Lan. Seperti dia takut itu Xiao Yan tidak akan percaya apa yang dikatakannya. Central Plains. Nama asing menyebabkan Xiao Yan agak hilang. The Central Plains adalah nama yang digunakan untuk memanggil kawasan tengah benua Doki. Wilayah itu sangat besar dengan jumlah faksi rumit dan rumit yang tak terhitung jumlahnya serta kelompok etnis yang aneh yang akan sulit dilihat. Oleh karena itu, dapat dikatakan itu ini adalah daerah pusat benua Doki. Tempat itu adalah yang paling menarik di benua Doki. Para ahli puncak benua kebanyakan berasal dari itu area. Suk Yan tersenyum dan menjelaskan setelah sepertinya memahami tampilan Xiao Yan yang hilang. Selain itu, di sana, kamu mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi terkait latar belakang teman wanita kecil kamu. Hati Xiao Yan, yang baru saja tenggelam, sekali lagi melompat tiba-tiba setelah mendengar kata-kata Suk Yan. Dia menghembuskan nafas lembut saat wajah wanita muda yang tidak senang dan gembira namun indah perlahan muncul di benaknya. Senyum hangat yang dikenakannya di wajahnya seperti angin musim semi yang perlahan-lahan menyebabkan Xiao Yan untuk tenang. Setelah menenangkan diri, Xiao Yan terlibat dalam pemikiran yang dalam untuk sesaat sebelum tiba-tiba dia berpaling ke Xin Lan di sisinya. Matanya menyipit saat dia perlahan berkata, kamu harus memiliki sesuatu untuk dikatakan, kan? Hati Xiao Yan membawa keraguan ke Xin Lan karena dia memuping pembicaraan antara dia dan elder pertama Suk Yan tanpa alasan. Karakter pembentuknya sepertinya tidak bodoh. Dia harus sadar itu memuping adalah tabu. Jika dia tidak didorong oleh beberapa alasan, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Ekspresi Xin Lan secara alami berubah merah karena dia sedang ditatap oleh Xiao Yan. Dia diam sejenak sebelum dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin menemukan beberapa petunjuk tentang api surgawi? Iya nih, kamu bisa melupakan sembilan naga petir api. The Burning Flames Pali telah mewariskannya selama berabad-abad. Mereka sudah memiliki metode pengawetan yang hampir sempurna untuk itu. Bahkan jika kamu bisa mendapatkannya, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Xin Lan ragu sejenak setelah melihat Xiao Yan menganggupkan kepalanya dengan berat sebelum dia perlahan-lahan berbicara. Apakah kamu memiliki metode untuk mengatasinya? Tidak. Xin Lan menggelengkan kepalanya saat dia menatap mata Xiao Yan yang tiba-tiba cerah. Ketika dia melihat yang terakhir cemberut, dia hanya bisa mengerutkan mulutnya dan berkata, Aku tidak memiliki metode untuk memungkinkan kamu menyelesaikan masalah. Tapi aku tahu petunjuk tentang api surgawi lain, peringkat lebih tinggi dari sembilan naga petir api. Selain itu, selama kamu memiliki kemampuan, peluang kamu untuk mendapatkannya tidak akan kurang dari merebut sembilan naga petir api. Xiao Yan, yang baru saja duduk di kursinya, tiba-tiba menegakkan tubuhnya setelah mendengar ini. Matanya memanas saat dia melihat Xin Lan. Kegembiraan yang sulit disembunyikan hadir dalam suaranya, lain api surgawi. Xin Lan juga terkejut ketika dia melihat kegembiraan Xiao Yan. Dia mundur sedikit sebelum mengangguk sedikit. Katakan padaku, terlepas dari apa yang kamu inginkan, aku akan memberikannya kepada kamu selama aku memiliki kemampuan untuk melakukannya. Xiao Yan melangkah maju dan berbicara dengan suara panas. Bukan tidak mungkin aku memberi tahu kamu. Namun, pertama-tama kamu harus memberi tahu aku jika saat ini kamu adalah seorang alkemis tingkat 6. Kegelisahan muncul di dalam mata Xin Lan saat dia membuka mulutnya untuk bertanya. Hanya setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, kilatan yang tidak biasa muncul di matanya. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya dan tangannya yang halus tegang dan santai untuk sementara. Baru kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku akan memberi tahu kamu petunjuk tentang api surgawi jika kamu berjanji untuk membantu aku dengan satu hal. Bicara, Xiao Yan tidak ragu-ragu saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Bantu plan aku kembali ke kursi elder di menara Pil sekali lagi. Tangan halus Xin Lan tiba-tiba mengeras. Suara yang jelas namun cemas tiba-tiba terdengar di aula. Pil tower, Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar nama ini yang tidak dianggap terlalu asing. Alisnya langsung merajut bersama. Faksi khusus ini yang dibentuk oleh alkemis memiliki posisi yang sangat tinggi di benua Doki. Meskipun dia tidak jelas tentang peringkat di dalamnya, dia bisa secara samar-samar menebak itu persyaratan untuk memasuki kursi elder sangat kasar. Oleh karena itu, keraguan sesaat juga muncul di dalam hati Xiao Yan di depan makhluk hebat asing ini. Xin Lan, jangan main-main. Lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk memungkinkan klan kamu untuk kembali ke menara Pil sekali lagi. Dengan kekuatan alkemis tingkat Xiao Yan saat ini, tidak mungkin baginya untuk membantu klan kamu memasuki kursi elder sekali lagi. Bukan seolah-olah kamu tidak menyadari itu persyaratan di sana sangat keras. Kecuali seseorang mencapai level alkemis tingkat 7, kemungkinan keberhasilannya sangat rendah. Ekspresi Sukian di samping sedikit berubah setelah mendengar permintaannya. Dia kemudian membalasnya dengan suara yang dalam. Aku tahu itu dia saat ini mungkin masih tidak dapat melakukannya. Namun, adalah bakat yang pasti sangat hebat untuk mencapai tingkat alkemis tingkat 6 pada usia seperti itu. Apalagi, bakat ini juga jarang terlihat bahkan di Pil Tower. Jika dia bersedia untuk pergi keluar dan membantu, klan aku tidak akan sepenuhnya tanpa kesempatan. Xin Lan tidak terpengaruh oleh tangisan Sukian. Dia masih dengan keras kepala menatap Xiao Yan dan berkata, Jika kamu bersedia membantu aku, aku akan memberi kamu petunjuk tentang api surgawi. Xiao Yan secara bertahap tenggelam dalam keheningan di wajah mata Sining yang gugup namun panas. Dia juga mengadopsi sikap hormat tertentu terhadap apa yang disebut menara tahanan. Kemampuan dari faksi khusus ini adalah yang paling kuat yang dia lihat dengan pengecualian Aula Jiwa. Tempat kelas atas seperti ini pasti akan memiliki persaingan yang sangat ketat. Meskipun Xiao Yan memiliki kepercayaan diri dalam bakat penyulingan obatnya, itu Pil Tower adalah tempat yang menakutkan yang mengumpulkan semua alkemis top di benua Doki. Sangat mungkin itu kesulitan membuat jalan di sana tidak kurang dari menuju ke Aula Jiwa dan kembali hidup. Panas di mata Xin Lan juga perlahan-lahan padam seolah-olah air dingin dituangkan ke atas mereka ketika dia melihat Xiao Yan tetap diam. Dia memolok-olok dirinya sendiri. Ketika dia hendak berbalik dan pergi, ketika Xiao Yan, yang terdiam sejenak, akhirnya menghirup nafas dalam-dalam dan perlahan berkata, aku tidak menyadari betapa sulitnya untuk membantu klan kamu mendapatkan kembali elder duduk di Tower Pill. Selain itu, aku juga tidak dapat menjamin itu bantuan aku akan memungkinkan kamu mencapai tujuan kamu. Namun, aku dapat menjamin kamu itu selama kamu memberi aku petunjuk yang berguna tentang api surgawi. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu. Apa yang kamu katakan? Tubuh indah Xin Lan bergetar ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Sebuah kabut yang penuh semangat melonjak di mata jelas sang pemain. Terlepas dari apakah usaha ini membuahkan hasil, dia setidaknya membawa sedikit harapan di hadapan klannya yang dipadamkan. Dia buru-buru mengangguk. Xiao Yan tersenyum samar. Dia dengan paksa menekan kegelisahan dan kegembiraan di dalam hatinya saat dia perlahan berkata, Karena itu adalah kasus, seharusnya giliranmu untuk memberitahuku tentang petunjuk mengenai api surgawi yang kamu tahu. Aku akan menilai apakah petunjuk ini bernilai seperti hadiah. Sekian alur cerita Battle Through The Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan sharenya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.